Badan Narkotika Nasional kembali menggagalkan penyeludupan narkoba yang dikendalikan jaringan internasional Indonesia-Malaysia. Total 5 tersangka berhasil diamankan BNN. 3 tersangka ditangkap di kawasan Lampung dengan barang bukti sabu seberat 2,5 kg dan ekstasi lebih dari 24.000 butir. Sedangkan 2 tersangka lainnya dicokok di kawasan Tanjung Pinang Utara, Riau dengan barang bukti sabu seberat 73 kg dan juga pil ekstasi sebanyak 90.000 butir. BNN memastikan seluruh barang haram ini masuk ke Indonesia melalui jalur laut. Untuk mengantisipasi hal ini, BNN sudah berkoordinasi dengan perwakilan negara lain. Kemarin juga kita sudah melakukan rapat internasional dengan mengundang seluruh negara ASEAN di Batam dengan tujuan meningkatkan kerjasama, khususnya pengawasan wilayah perbatasan dan telah balap. Maka waktu itu kita telah membentuk tim task force.